Pendekar Tanpa Bayangan Jilid 1 01. Pengkhianatan Seorang Pelayan Semenjak sejarah berkembang, Tiongkok kenyang oleh pengalaman perang saudara yang timbul tiada hentinya dari masa ke masa. Daerahnya yang amat luas, rakyatnya yang amat banyak, ditambah pula dengan perbedaan iklim dan taraf hidup antara satu dan lain daerah, terutama antara daerah utara dan selatan, selalu menimbulkan pertengkaran dan peperangan antara raja yang satu dengan raja yang lain. Wangsa atau dinasti, kerajaan, timbul tenggelam dan tidak pernah ada kebangkitan suatu kerajaan yang tidak disambut pemberontakan-pemberontakan di sana-sini. Pemberontakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak setuju dengan kerajaan baru atau oleh kerajaan sebelumnya yang dijatuhkan. Akan tetapi setiap kali perang berkobar, rakyat kecilah yang paling menderita. Tiap kali terjadi perang, berarti pemerintah yang berkuasa sibuk dengan pertahanan daerah dari serabuan musuh dari luar sehingga pemerintah kurang memperhatikan keadaan di dalam, di mana kekacauan selalu timbul tiap ada kesempatan. Pasukan keamanan pemerintah dikerahkan untuk menghadapi musuh sehingga penjaga keamanan hanya sedikit atau lemah sekali. Kesempatan ini dipergunakan orang-orang jahat, perampok-perampok dan maling untuk beraksi dengan beraninya dan di waktu seperti itu, hukum rimbalah yang berlaku. Dalam keadaan seperti ini, para ahli silat yang lebih beruntung karena mereka memiliki kepandaian bela diri yang dapat diandalkan untuk menjaga keselamatan keluarga dan harta benda mereka. Penderitaan paling hebat yang dialami rakyat dalam waktu peralihan kekuasaan adalah dalam masa kebangkitan bangsa Mongol. Semenjak bangsa Mongol bangkit dan menyerang China sampai hancurnya kerajaan Sang dan berdirinya kerajaan Goan pada tahun 1279, Rakyat menderita hebat akibat kekejaman sepak terjang pasukan Mongol. Tidak hanya penderitaan lahir saja yang dialami rakyat, siksaan, pembunuhan semena-mena, perampasan harta benda, akan tetapi juga penderitaan batin. Sebelumnya, kaisar-kaisar yang jatuh berbangun selama ini adalah kaisar bangsa sendiri atau paling banyak hanya suku bangsa yang berlainan, akan tetapi tetap bangsa Han juga. Baru sekarang China diduduki oleh penjajah dari luar, oleh bangsa lain, yaitu bangsa Mongol yang tinggal jauh di sebelah utara dan hal ini tentu saja merupakan penderitaan batin yang amat menyakitkan bagi rakyat. Oleh karena itu, perlawanan rakyat yang membantu sisa tentara kerajaan Sang lama, tidak pernah berhenti dan peperangan tidak pernah padam. Namun, bala tentara Mongol memang amat kuat, bahkan sempat menjelajah dan menalukan negara-negara di Timur Tengah dan Eropa. Selain memiliki bala tentara yang amat kuat, juga celaka bagi rakyat, tidak sedikit jumlahnya para pengkhianat dan anjing-anjing penjilat penjajah yang memiliki. Dan mempergunakan kesempatan itu untuk menjual negara dan bangsa demi mengejar kesenangan dan kekayaan. Dengan telunjuk mereka yang hitam, para pengkhianat rendah itu menunjuk para pejuang dan melapor kepada penjajah sehingga para patriot bangsa itu ditangkap, disiksa, digantung atau disemlih di hadapan rakyat untuk melemahkan semangat perlawanan mereka. Dengan mulut mereka yang berbisa, para pengkhianat itu berbisik di telinga para pembesar Mongol dan di lain saat, keluarga para patriot ditangkap, dibunuh, bahkan para wanitanya diperkosa dan semua harta benda mereka dirampas. Tidak dapat disangkal bahwa kaisar pertama dalam kerajaan Goan, yaitu Kubilai Khan, telah berjasa memperindah kota raja yang baru, Peking. Istana yang indah didirikan di atas pundak rakyat. Terusan-terusan digali antara sungai Yang Che dan sungai Wong Ho sehingga air sungai dapat dihubungkan untuk mengangkut segala keperluan yang diperlukan, akan tetapi air sungai semenjak itu pun mengalir bersama keringat dan darah rakyat. Untuk dapat melaksanakan semua pekerjaan besar ini, rakyat Cina, terutama yang miskin tidak mampu menyugok pembesar, diperas dan ditindas, dikerja paksakan dengan teramat kejam, melebih kuda atau kebau, sehingga akibatnya banyak sekali rakyat yang tewas karena penyakit atau karena kelaparan dalam kerja paksa yang kejam itu. Tidak akan ada habisnya kalau diceritakan betapa hebat penderitaan rakyat di waktu tanah air berada dalam kekuasaan penjajah asing. Sampai beberapa tahun semenjak pemerintahan Goan berdiri menguasai Cina, kekejaman dan kebuasan para pembesar Mongol terjadi setiap hari di seluruh negeri. Kota Sochow terletak di perbatasan Provinsi Kiyangsi dan Anhui, di sebelah barat terusan yang sedang digali oleh rakyat yang melakukan kerja paksa. Karena penggalian terusan itu membutuhkan tenaga jutaan manusia, maka pemerintah menjulurkan tangannya sampai jauh ke pedalaman dan menyeret orang-orang kota dan dusun untuk dikerja paksakan. Kota Sochow tidak terkecuali. Apalagi kota ini letaknya tidak jauh dari terusan, maka penduduk kota inilah yang lebih dulu terkena operasi atau garukan. Di kota Sochow tinggal keluarga Pau yang amat dikenal. Semua orang di Sochow menghormati keluarga itu yang bukan saja merupakan keluarga tertua di Sochow, melainkan juga karena keluarga Pau yang kaya raya selalu membantu rakyat jelata, menyumbangkan harta, tenaga, maupun pikiran. Siapa tidak mengenal Pau Goan Keng yang dahulu pernah menjadi menteri kesusastraan dari kerajaan Sang? Siapa tidak tahu bahwa adiknya, Pau Cong Keng, telah gugur sebagai pahlawan ketika memimpin barisan Sang menggempur kerajaan Kin di utara. Kemudian ada lagi, Pau Bun yang sekarang telah menjadi seorang kakek tua dan tinggal di gedungnya yang terletak di kota Sochow, dahulu pernah menjabat pangkat Kok Hoa, kepala pengawas, yang amat jujur dan adil. Pekerjaannya adalah menentukan lulus tidaknya seorang yang mengikuti ujian kesusastraan untuk mencapai gelar siucai, sastrawan, di kota raja. Padahal pada waktu jaman kerajaan Sang, seperti juga pada waktu kerajaan-kerajaan lain yang terdahulu, amat sukar menjadi pejabat pemerintah yang jujur. Kebejatan ahlak para pejabat pemerintah, atau lebih tepat lagi para penguasa, membuat rakyat beranggapan bahwa mencari pejabat yang jujur dan adil, sama sukarnya dengan mencari intan, sedangkan menemukan penguasa yang korup dan sewenang-wenang, sama mudahnya dengan menemukan batu di sungai saking banyaknya. Pendeknya, keluarga Pau terkenal sebagai keluarga yang sejak dulu kaya raya, terpelajar, patriotik dan cinta tanah air dan bangsa, juga amat germawan. Pada waktu itu, di dalam ruang gedung besar yang bentuknya kuno dari keluarga Pau di Sochow, yang menjadi penghuninya adalah Pau Bun yang sudah berusia sekitar 70 tahun, istrinya yang sudah tua pula, Pau Keng Nen dan istrinya, lalu adiknya, Pau Sui Hang yang cantik jelita berusia 18 tahun dan belum menikah. Pau Keng Nen dan Pau Sui Hang adalah cucu dari Pau Bun. Baru setahun Pau Keng Nen menikah dengan Tan Bilian yang cantik dan yang pada waktu itu telah mengandung tua. Ayah Keng Nen dan Sui Hang telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu karena sakit. Pau Seng Ki, ayah mereka itu, terlalu berduka dan sakit hatinya melihat serbuan orang-orang Mongol yang mengganas dengan kejam. Batinnya tertekan hebat sehingga dia jatuh sakit dan meninggal. Istrinya menyusul suaminya 3 tahun kemudian, meninggalkan 2 orang anaknya, Keng Nen dan Sui Hang, dalam peliharaan kakek dan nenek mereka yang sudah tua. Karena kakek Pau Bun adalah seorang yang terpelajar, ahli sastra yang banyak pengetahuannya, maka Keng Nen dan Sui Hang mendapat pendidikan kesusastraan yang cukup mendalam. Mereka hidup dalam suasana yang damai dan tenteram. Setiap hari kalau tidak menulis syair, membaca kitab, tentu bermain musik atau bercakap-cakap tentang sejarah kuno atau tentang agama. Selain itu, Pau Keng Nen juga mengurus sawah ladang milik kakeknya. Pada waktu itu, harta kekayaan keluarga Pau sudah banyak menyusut karena ketika terjadi perang penyerbuan barisan Mongol ke daerah itu, keluarga Pau telah mempergunakan sebagian besar harta mereka untuk menolong para korban perang, menyumbang biaya pengobatan, makan, pakaian, bahkan mendirikan pondok-pondok sebagai pengganti mereka yang kehilangan rumah karena dibakar pasukan Mongol. Biarpun kini tidak kaya raya, namun sebagian dari hasil sawah ladang itu masih mereka berikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan agar tidak mati kelaparan. Biarpun kini bukan hartawan yang hidup dalam kemewahan, namun kakek dan nenek Pau, Pau Keng Nen dan istrinya Tan Bilian, dan Pau Sui Hong, hidup dalam keadaan tenang tenteram. Akan tetapi segala apapun di dunia ini tidak kekal keadaannya. Apabila saatnya tiba, atau dengan lain perkataan apabila Tuhan menghendaki demikian, pasti akan terjadi perubahan, baik itu perubahan ke arah kesengsaraan maupun perubahan ke arah kebahagiaan. Pau Sui Hong adalah seorang gadis remaja berusia 18 tahun yang cantik jelita dan menggairahkan. Juga ia amat pandai menulis sajak, menulis huruf berkembang, melukis, memainkan alat musik yang kim, kecapi, dan mengerjakan kerajinan tangan lain. Suara nyanyiannya pun amat merdu, dan semua itu ditambah lagi sikapnya yang lemah lembut, tutur sapanya yang halus dan wajahnya yang cerah. Maka, tidak aneh kalau ia dijadikan buah mimpi oleh semua pemuda di Sochow dan dijuluki Bunga Sochow. Tidak hanya para pemuda bangsawan dan hartawan yang tergila-gila kepadanya, akan tetapi juga para pemuda petani, para pemuda miskin biarpun tidak mempunyai harapan sama sekali, tetap memujanya dan seringkali bermimpikan gadis itu. Di antara mereka ini terdapat seorang pemuda yang menjadi pelayan rumah keluarga Pau sendiri. Pemuda ini bernama Can Sui dan sejak kecil dia sudah bekerja sebagai pelayan di rumah itu maka sejak kecil dia telah mengenal Sui Hong. Akan tetapi sebagai seorang pelayan, dia tidak berani menyatakan cintanya kepada Sui Hong yang sungguhpun dalam hatinya dia sudah tergila-gila kepada gadis itu dan seringkali dah menyesali keadaan dirinya sendiri. Bukankah aku juga seorang manusia? Apa bedanya antara aku dan Sochow, Nona, sebagai manusia? Hanya kebetulan saja aku menjadi pelayannya, akan tetapi aku dilahirkan menjadi seorang miskin bukan atas kehendakku, seperti juga Sochow terlahir menjadi putri keluarga kaya juga bukan atas kehendaknya, demikian pelayan itu mengeluh. Setelah dewasa, cintanya terhadap Sui Hong menjadi berahi yang berkobar-kobar dan akhirnya dia tidak kuat lagi menahan desakan gelora nafsu berahinya dan dia menjadi mati gelap dan lupa diri. Bagaikan seorang maling pada suatu saat, lewat tengah malam, dia membongkar daun pintu kamar Sui Hong dan memasuki kamar itu. Ketika dia menjulurkan tangan merabat tubuh Sui Hong, gadis itu menjerit-jerit ketakutan dan seisi rumah terbangun. Pou Keng In yang berlari memasuki kamar adiknya, melihatkan Sui di situ dan Sui Hong yang duduk di atas pemberingannya, tampak pucat dan menggigil ketakutan. Dia dapat menduga apa yang terjadi. Akan tetapi Keng In memang cerdik sekali. Dia harus dapat menjaga kehormatan nama adiknya, maka ketika semua pelayan bermunculan di situ sambil membawa lentera, dia cepat menampar pipi Keng Sui sambil memaki. Bangsa terendah. Sejak kecil setiap hari engkau makan nasi di rumah keluarga kami, siapa kira selama ini kami memelihara seorang maling. Baiknya Pou Keng In yang melihatmu, kalau tidak tentu engkau akan berhasil menggondol barang-barang berharga lalu mengingat. Bangsat, kalau tidak ingat bahwa engkau sejak kecil bekerja di sini, tentu aku akan memukulmu sampai mati. Sekarang, bawa semua barangmu dan pergi dari saat ini, jangan engkau berani menginjakan kaki di pekarangan kami lagi. Demikianlah, berkat kecerdikan Pou Keng In, urusan itu dilupakan orang dan nama baik keluarga itu tidak ternoda. Semua orang membicarakan peristiwa malam itu sebagai usaha pencurian yang hendak dilakukan Kansui dan sama sekali tidak ada yang menyangka bahwa pemuda itu memasuki kamar Pou Xio Chia dengan niat lain sama sekali. Tidak hanya para pelayan dan orang luar yang mengira bahwa perkara itu adalah kecil dan sudah habis sampai di situ saja, bahkan semua anggauta keluarga Pou sendiri sudah melupakan urusan itu. Akan tetapi siapa kira bahwa urusan yang dianggap sepele itu akan berekor panjang, bahkan akan menjadi sebab dari perubahan hebat yang akan terjadi pada keluarga Pou? Memang sudah mengalir dalam darah keturunan keluarga Pou, juga Pou Keng In biarpun sejak kecil hanya belajar sastra, ternyata dia pun memiliki darah patriot yang cukup kuat. Dia merasa penasaran dan juga berduka kalau ingat betapa tanah air bangsanya dikangkangi oleh penjajah Mongol. Perasaan ini mudah sekali dilihat dari percakapan sehari-hari, atau dari sajak-sajak yang ditulis Keng In dan digantungkan dalam kamarnya. Tentu saja Keng In tidak berani berterang menyatakan kebenciannya terhadap pemerintah kerajaan Goan, dan hanya menyatakan kebenciannya itu di depan para sahabat, anggauta keluarga, terkadang kepada para pelayan dalam rumah. Bahkan ketika tidak jauh dari Sochow timbul pemberontakan terhadap pemerintah Mongol, Keng In menulis sajak banyak sekali dan dibagikan kepada para pejuang untuk membakar semangat mereka. Hal ini dilakukannya dengan diam-diam. Yang mengetahuinya hanyalah anggota keluarga, sahabat baik dan para pelayan yang sudah dipercaya saja. Sudah barang tentu Kan Sui pelayan yang tergila-gila kepada Sui Hang itu pun tahu akan hal ini, bahkan dia dipercaya karena dahulu dia pun merupakan seorang di antara mereka yang kagum dan suka akan sajak tulisan Pou Keng In dan menyimpannya pula beberapa halai. Malah petaka itu datang tepat 10 hari sejak Kan Sui diusir dari rumah keluarga Pou. Pada pagi hari itu, dua orang dengan muka pucat memasuki gedung keluarga Pou lewat pintu belakang dan mereka berbisik-bisik kepada para pelayan. Tidak lama kemudian Pou Keng In muncul dan mengajak dua orang itu masuk. Mereka adalah dua orang Han, pribumi, yang bekerja sebagai pelayan rumah dan kantor pembesar kota Sochou. Mereka datang secara semunyi dan setelah berada di dalam ruangan dalam gedung bersama Keng In, mereka berkata dengan lirih. Pou Kong Chu, cuan muda Pou, celaka. Lekas melarikan diri, cepat. Ah, celaka sekali. Wajah Pou Keng In yang tampan berubah agak cemas, akan tetapi dia masih dapat bersikap tenang dan bertanya lembut. Apakah yang telah terjadi? Tenanglah kalian dan ceritakan dengan jelas. Pepat lari. Bawa semua keluarga. Tak lama lagi tentu pasukan pemerintah datang untuk menangkap Pou Kong Chu sekeluarga. Apa Keng In terbelalak? Mengapa? Apa alasannya? Keluarga Pou akan ditangkap, dituduh pemerontak. Kini Keng In mengerti bahwa hal ini bukanlah mustahil, maka segera dia bertanya. Siapa orangnya yang mengadukan kepada pemerintah? Ken Sui, dia membawa sajak-sajak buatan Kong Chu beberapa bulan yang lalu. Harap lekas lari, Kong Chu, kami berdua tidak dapat lama berada di sini. Dua orang itu lalu pergi meninggalkan gedung mengambil jalan dari pintu belakang. Dapat dibayangkan betapa cemas dan bingung rasa hati Pou Keng In. Pada masa itu, semua orang, biar anak kecil sekalipun, tahu belaka apa artinya ditangkap pasukan pemerintah, apalagi kalau dituduh sebagai pemerontak. Siksa, hukum mati, rampas harta benda. Ketika Keng In mengabarkan hal ini kepada keluarga Pou, Tan Lian dan Sui Hang menangis dan tubuh mereka menggigil ketakutan. Akan tetapi kakek Pou Wabun dan istrinya menerima berita itu dengan sikap tenang. Sepasang macu kakek dan nenek itu mencorong penuh api kemarahan. Keng In, kau bawa istrimu dan adikmu pergi ke selatan, ke kota Nanking. Cepat, di sana kau cari Liu Bok Eng atau keluarganya, mereka pasti akan menolongmu kata Pou Wabun. Akan tetapi bagaimana dengan Kong Kong, kakek, sendiri dan nenek? Kami sudah tua, keng In. Aku bahkan akan merasa bangga kalau di samping kakekmu dapat menghadapi anjing-anjing Mongol itu dan mati di tangan mereka bagi kami lebih terhormat dan menyenangkan. Biarlah kami yang mengorbankan tubuh tua renta ini demi keselamatan anak cucu dan bangsa. Benar-benar ucapan yang gagah sekali yang keluar dari bibir nenek yang sudah hompong itu. Memang, keluarga Pou sejak dahulu berjiwa patriotik dan gagah berani. Dengan hati Pilu, karena keadaan mendesak dan dia pikir memang permintaan kakek dan neneknya ini tepat untuk menyelamatkan yang muda-muda. Keng In lalu mempersiapkan tiga ekor kuda, membawa pakaian sekadar pengganti dan uang bekal. Kemudian dengan tergesa-gesa dan cepat, setelah mereka berlutut dan menangis di depan kaki kakek Pou Wabun dan istrinya, Keng In, Bilian, dan Sui Hang menunggang kuda melarikan diri keluar kota menuju ke selatan. Masih untung bahwa Bilian dan Sui Hang bukanlah wanita-wanita yang tidak biasa menunggang kuda. Sering kali mereka belajar menunggang kuda dari kengnen, maka kini mereka tidak ragu-ragu lagi untuk membalapkan kuda melarikan diri. Akan tetapi yang patut dikasihani adalah Bilian. Nyonya muda ini sedang mengandung delapan bulan, maka dapat dibayangkan betapa sengsaranya melarikan diri seperti itu. Tangan kanan memegang kendali kuda, tangan kiri menekan dan melindungi perut, wajahnya pucat sekali dan kadang-kadang ia menggigit bibir sendiri menahan rasa nyeri akibat guncangan-guncangan di atas kuda. Pilu rasa hati Keng In melihat keadaan istrinya itu dan terpaksa dia memperlambat larinya kuda. Dia melarikan kudanya berendeng dengan kuda istrinya dan melihat betapa keadaan istrinya semakin payah, dia menghentikan kudanya dan menyuruh istrinya dan adiknya berhenti pula. Kemudian dia pindah ke atas kuda istrinya dan duduk di belakangnya. Dengan memeluk tubuh istrinya yang duduk di depan, kini Keng Nen dapat membalapkan kuda itu lebih cepat. Sui Hang memegang kendali kuda Keng Nen karena kuda itu perlu dibawa untuk menggantikan kuda yang membawa dua orang manusia itu, yang tentu saja tidak akan dapat bertahan lama. 02. Kehancuran keluarga Patriot Sampai matahari naik tinggi, tiga orang itu melarikan diri ke arah selatan. Mereka sudah mulai merasa lega karena sejak tadi tidak kelihatan ada orang mengejar. Inko, kakak In, kita secara membuta percaya omongan dua orang tadi. Bagaimana kalau mereka itu membohongi kita? Bagaimana kalau sebetulnya tidak ada apa-apa? Aku kasihan sekali melihat Soso, kakak Ipar, harus melakukan perjalanan begini jauh dan sukar, kata Sui Hang. Agaknya tidak mungkin mereka itu berbohong, Hang Moi. Apa sih perlunya dan untungnya bagi mereka kalau berbohong? Pula, memang hal seperti ini sudah lama kuduga pasti akan datang. Lambat laun pasti anjing-anjing Mongol itu tahu bahwa kita keluarga Pau sebetulnya adalah musuh-musuh mereka. Akan tetapi biarlah, adikku, penderitaan seperti ini memang sudah sewajarnya dialami oleh keluarga Pau ketika mengucapkan kata-kata itu, Kengin tampak bangga dan bersemangat. Bagi kita bertiga memang tidak mengapa, Bilian berkata lemah, akan tetapi, anakku yang dalam kandungan ini, ah, dia tidak berdosa, aduh, ah, dia meronta, kakinya menendang-nendang. Koko, apakah tidak sebaiknya kalau kita beristirahat dulu? Kasihan dia yang berada dalam perutku. Inko, sebaiknya kita istirahat dulu. Kasihan so-so, kata Sui Hong. Tidak boleh kita istirahat sebelum malam tiba, kata Kengin sambil memeluk istrinya semakin erat. Tangan kirinya melingkari perut istrinya dan jari-jari tangan kirinya ikut menahan perut itu agar anak di dalamnya tidak terlalu terguncang. Hatinya merasa pilu dan kasihan kepada istrinya, akan tetapi dia maklum betapa besar bahayanya kalau mereka berhenti. Inko, mereka kan tidak mengejar, mengapa takut, tanya Sui Hong. Belum sempat Kengin menjawab, tiba-tiba terdengar derap kaki banyak datang dari belakang. Kengin dan adiknya saling pandang. Sui Hong menjadi pucat sekali dan tangannya yang memegang kendali kuda gemetar. Balapkan kuda seru Kengin sambil mengebrak kudanya. Sui Hong juga membedal kudanya sehingga debu mengebul dan tiga ekor kuda itu membalap lagi. Belok kiri, tinggalkan jalan besar kembali Kengin berseru setelah tiba di sebuah jalan simpangan, jalan yang kecil dan sukar. Memang hal ini perlu sekali dilakukan. Kalau mereka mengikuti jalan besar, pasti mereka akan dapat disusul oleh para pengejar. Sebaliknya jalan simpangan yang kecil itu merupakan usaha untung-untungan. Kalau tidak diketahui mereka bisa selamat, sebaliknya kalau diketahui dan para pengejar juga mengejar lewat jalan kecil itu, apa boleh buat? Akan tetapi, alangkah cemas dan khawatir hati tiga orang buronan itu ketika mereka masih juga mendengar derap kaki kuda di belakang mereka. Ternyata mereka tahu bahwa yang mereka kejar mengambil jalan kecil itu. Bahkan kini derap kaki banyak kuda mengejar itu semakin dekat. Koko, tidak nyana kita akan berpisah dalam, dalam, keadaan begini. Istri Kengin sudah mulai menangis perlahan. SSTT, mengapa putus asa? Tian, Tuhan, akan melindungi orang yang tidak bersalah. Istriku, kata Kengin untuk menghibur hati istrinya, padahal dia sendiri sudah tidak dapat menemukan jalan keluar dari ancaman bahaya itu. Inko, Soso, tidak usah takut kata Sui Hang Gagah. Kalau kita tersusul, kita melawan mati-matian sampai saat penghabisan. Diam-diam Kengin bangga mendengar ucapan adiknya itu, seorang gadis berusia 18 tahun yang lemah dan tidak menguasai ilmu silat, namun bersemangat gagah perkasa, seperti nenek moyang mereka di jaman dahulu. Setelah membalapkan kuda beberapa lamanya, perjalanan mereka terhalang sebuah sungai yang cukup lebar. Tiga orang itu segera turun dari atas punggung kuda. Kita cari sampan seru Kengin setelah membantu istrinya turun dari kuda. Lalu dia mencari-cari dengan pandang matanya ke sekitar tempat itu. Demikian pula Sui Hang dan Bilian ikut mencari-cari. Kita harus dapat menyeberang. Kalau dapat sampai di seberang sana, kita akan selamat kata Sui Hang. Sudah terkenal di masa itu bahwa rakyat di daerah selatan Sungai Huai, yaitu di seberang sana merupakan pejuang-pejuang anti-pemerintah Mongol yang gagah berani dan gigih. Biarpun berulang kali bala tentara Mongol melakukan aksi pembersihan, namun semangat rakyat di daerah ini tidak pernah padam. Sebagai keturunan patriot bangsa, Sui Hang dan Kengin tentu saja sudah mendengar akan hal itu, maka timbul harapan mereka itu untuk mendapat pertolongan rakyat di seberang sana apabila mereka berhasil menyeberangi Sungai Huai ini. Akan tetapi agaknya nasib baik sedang menjauhi mereka. Mereka mencari-cari dengan sia-sia. Tidak ada sebuah perahu pun tampak di situ, tidak ada tukang perahu dan tidak ada sampan untuk dipakai menyeberang. Jalan satu-satunya untuk menyeberangi Sungai Huai yang airnya sedang pasang itu hanyalah berenang. Sedangkan drap kaki kuda para pengejar semakin jelas terdengar, bahkan kini terdengar pula teriakan-teriakan mereka. Tangkap pemerontak. Tawan bunga soco. Basmi keluarga Pau. Teriakan-teriakan penuh ancaman yang terdengar oleh tiga buronan itu tentu saja membuat mereka menjadi panik. Akan tetapi mereka mengambil keputusan bulat untuk menyeberangi Sungai dengan berenang. Di waktu kecil mereka, Kengen dan Suihang pernah tinggal bersama ayah bunda mereka di tepi Sungai Yang Che. Sedangkan Tan Bilian adalah putri seorang pembesar kerajaan sang di kota Senghailian yang letaknya dekat laut, makanya nyonya muda ini pun tidak takut air dan pandai berenang. Keadaan sudah gawat dan mendesak sekali dan tidak ada jalan lain untuk meloloskan diri dari bahaya kecuali berenang keseberang. Ketika mereka menengok ke belakang, tampak seorang penunggang kuda mendahului pasukan kuda di belakangnya. Orang itu jelas merupakan komandan pasukan karena pakaian perangnya sudah tampak nyata dari jauh, berkilauan tertimpa sinar matahari. Pau Kengen, pemerontak rendah. Berhenti dan menyerah teriak perwira itu dan biarpun jaraknya masih jauh, namun suara orang itu menggeledek nyaring sekali. Hal ini saja sudah menunjukkan bahwa perwira itu memiliki ilmu kepandayan tinggi dan memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Tidak ada jalan lain, mari kita berenang kata Pau Kengen sambil menggandeng tangan istrinya dan membuang barang bawaan mereka ke dalam air karena tidak ada gunanya lagi. Daripada ditinggal dan diambil oleh pasukan Mongol, lebih baik hilang dan hanyut terbawa air sungai, atau mungkin dapat ditemukan penduduk di hilir sungai sana. Sui Hang mendahului kakaknya, melompat ke dalam air dengan gerakan loncatan indah. Memang gadis ini pandai sekali berenang. Kengen dan Bilian juga melompat ke dalam air. Air hanya munkrat sedikit karena mereka melompat dan terjun ke air dengan kedua tangan lurus lebih dulu. Bagaikan tiga ekor ikan yang aneh bentuknya, mereka mulai berenang ke tengah melawan arus yang datang dari arah kanan mereka menuju ke timur. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa aneh dan lantang di tepi sungai dan sehelai tali hitam meluncur bagaikan sinar hitam ke sungai. Tali itu mengeluarkan suara bersiutan dan tahu-tahu tali hitam yang ternyata terbuat dari sutra halus yang amat kuat itu telah membelit tubuh Sui Hang. Tali itu bagaikan seekor ular hidup, berputaran di atas kepala gadis itu, kemudian menyambar ke bawah dan tahu-tahu Sui Hang merasa betapa tubuhnya terbelit tali dan ia ditarik ke pinggir. Sui Hang terkejut dan jijik karena mengira ada ular membelit tubuhnya. Ia meronta-ronta sekuat tenaga namun libatan tali itu kuat bukan main, bahkan ketika ia meronta, libatannya menjadi semakin nerat sehingga gadis itu tidak dapat berkutik, hanya dapat menggerak-gerakan kedua kakinya untuk mencegah agar ia tidak tenggelam. Seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, bermuka hitam dengan kumis dan jenggot lebat, sikapnya gagah dan pakaiannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang Panglima Perang, berdiri di tepi sungai dengan kedua kaki terpentang. Panglima Perang inilah yang tadi melempar tali sutra hitam yang menangkap Sui Hang. Ketika dua orang pembantunya yang baru turun dari kuda menghampirinya sambil tertawa-tawa dan menunjuk ke arah gadis yang tampak seperti seekor ikan terkait pancing itu, Seng Komandan lalu memberikan ujung tali sutra hitam dan memerintahkan mereka untuk menarik gadis yang sudah tak berdaya itu ke pantai. Jaga jangan sampai ikan tangkapanku itu terlepas, katanya sambil tertawa. Dan lihat anak panahku menamatkan riwayat pemberontak Pou. Setelah berkata demikian Panglima Perang yang bertubuh tinggi besar muka hitam ini mengambil busur dan anak panah yang tergantung di punggungnya dan sekali pasang dia menaruh dua batang anak panah pada busurnya. Beberapa belas orang para jurid Mongol kini berada di belakangnya, menonton dengan kagum karena mereka semua yakin akan kehebatan panah komandan mereka ini. Tali busur ditarik, busur melengkung lalu tali busur dilepas. Suinggak busur menjepret diiringi suara sorak-sorai para tentara Mongol yang tahu bahwa dua orang pelarian yang masih berenang di tengah sungai itu pasti akan tewas. Memang hebat kepandayan memanah Panglima Muka Hitam itu. Begitu kedua batang anak panah itu meluncur, terdengar pekek kesakitan dari tengah sungai. Sebatang anak panah tepat sekali menancap di belakang kepala Pou Keng Nen sehingga Keng Nen tidak sempat menjerit dan seketika tewas. Anak panah kedua dalam saat yang sama, menancap di pundak bilian. Nyonya muda itulah yang memekik, bukan karena rasa nyeri dan panas yang hebat pada pundaknya, melainkan terutama sekali melihat anak panah menancap di belakang kepala suaminya dan melihat suaminya tenggelam. Semua ini hanya tampak dalam sekejap mati saja karena bilian jatuh pingsan. Tubuhnya hanyut di bawah permukaan air sungai, terbawa aliran sungai yang kuat. Panglima perang itu adalah Kong Teko, seorang panglima Mongol yang gagah perkasa. Dia merupakan pemimpin barisan yang selalu berhasil melakukan operasinya sehingga dikagumi semua pembesar Mongol. Bahkan Kaisar Kubilaikon sendiri memujinya dan memberinya hadiah bintang kehormatan. Dunia Kang Ngong segera mengenalnya sebagai siang mokiam, sepasang pedang iblis, dan dengan sepasang pedangnya yang terbuat dari kayu besi yang hanya tumbuh di dekat kutub, dia sudah menyebar maut di antara ribuan orang penduduk dari kota dan dusun yang diterjang pasukannya. Selain lihai dan kejam, dia juga sombong sekali. Kesombongannya itulah yang membuat dia lengah. Dia merasa yakin bahwa sekali lepas dua batang anak panah, dia pasti menewaskan Pou Keng Nen dan Tan Bilian, maka dia tidak lagi menyelidiki atau memperhatikan lebih lanjut hasil serangan anak panahnya tadi. Hahaha. Sekali ini aku puas. Dapat membasmi seluruh keluarga Pou dan dapat menangkap kembang Sochou yang begini cantik jelita. Tidak sia-sia jerih payahku melakukan pengejaran jauh, hahaha. Panglima berusia sekitar 30 tahun itu memandang kepada Sui Hang yang sudah ditarik ke pantai dan kini rebah miring dengan tubuh basah kuyup sehingga pakaiannya menempel ketat mencetak seluruh tubuhnya yang tampak lekuk lengkung tubuh yang menggairahkan. Gadis itu terengah-engah karena tadi menggunakan seluruh tenaga untuk meronta namun sia-sia, dan kini ia merasa takut dan maklum bahwa ia terjatuh ke tangan orang-orang yang berhati iblis. Kong Tek Kok menelusuri wajah dan tubuh Sui Hang dengan pandang matanya dan dia merasa girang bukan main. Dia memang sudah mendengar bahwa di antara keluarga Pou yang hendak di basminya itu terdapat bunga Sochou yang kabarnya amat cantik jelita. Kini setelah menyaksikan dengan mati sendiri, diam-diam dia merasa beruntung sekali. Cepat ambil pakaian pengganti. Kasihan sekali ia kedinginan perintahnya sambil menyingkap rambut hitam halus yang menutupi muka gadis itu. Sui Hang yang sudah ketakutan dan kehabisan tenaga itu tak sadarkan diri ketika melihat muka hitam menyeramkan itu begitu dekat. Setelah pembantunya memberikan pengganti pakaian, Kong Tek Kok lalu membawa gadis itu kebalik semak-semak, jauh dari penglihatan para para jurid, dan dia sendiri menukar pakaian basah yang menempel di tubuh Sui Hang dengan pakaian kering. Biarpun dia melihat tubuh yang amat menggairahkan itu namun Kong Tek Kok bukanlah seorang laki-laki yang bodoh. Dia telah memiliki banyak selir yang muda dan cantik, dan biarpun tidak akan senang sekali kalau dapat mengambil gadis ini sebagai selir termudanya, namun dia mempunyai rencana yang jauh lebih menguntungkan baginya. Kalau dia mengambil gadis itu sebagai selir, dia harus selalu waspada karena gadis si Pau ini pasti akan merasa sakit hati dan dendam kepadanya, akan selalu menjadi ancaman baginya. Kalau gadis itu menjadi selirnya, maka akan selalu dekat dengannya dan hal ini berbahaya sekali. Sebagai seorang panglima dan ahli silat yang banyak pengalamannya, dia maklum bahwa kalau dia sampai memaksa gadis Pau ini menjadi selirnya, kelaknya akan selalu terancam pula oleh orang-orang dunia Kang Ou yang pasti akan membalas dendam keluarga Pau. Selain ini, dia mempunyai rencana yang dianggapnya baik sekali. Dia akan mempersembahkan gadis ini kepada seorang pangeran yang mempunyai kedudukan tinggi dan kuat di istana. Dengan jalan menghadiahkan gadis cantik jelita ini kepada pangeran itu, dia dapat mengambil hatinya. Kalau sudah demikian, soal naik pangkat baginya adalah soal memudah, karena pangeran itu mempunyai pengaruh besar dan dipercaya oleh kaisar yang masih terhitung paman dari pangeran itu. Demikianlah, dengan amat girang dan bangga, Kong Tek Kok memimpin barisannya kembali ke Sochou untuk kemudian kembali ke Kota Raja membuat laporan. Sebelum dia melakukan pengejaran terhadap Pau Kengnen, Tan Bilian, dan Pau Suihong, lebih dulu dia telah membasmi keluarga Pau, membunuh kakek dan nenek Pau Bun, membunuh pula seluruh pelayan yang berada dalam gedung itu. Tidak hanya itu saja, bahkan dia membiarkan anak buahnya merampok semua harta benda dalam gedung, kemudian dia menyuruh anak buahnya menutup dan menyegel rumah itu sebagai rampasan. Tidak lupa pula Kong Tek Kok memberi bagian kepada Jaksa, memberi sebagian harta yang dirampoknya. Dengan girang Jaksa membuat laporan dalam bukunya sesuai dengan keinginan Kong Tek Kok, yaitu bahwa seluruh anggota keluarga Pau berikut para pelayannya, telah dibunuh. Seluruh keluarga pemberontak itu telah dibasmi habis. Tentang Pau Suihong, sedikit pun tidak disebut-sebut dalam laporan itu, karena mengambil wanita keluarga pemberontak menjadi selir merupakan larangan kaisar yang tidak boleh dilanggar. Sebetulnya Jaksa juga merasa khawatir karena laporannya sama sekali tidak menyebut soal Pau Suihong yang menjadi tawanan Kong Tek Kok. Akan tetapi, selain dia takut kepada Kong Chiang Kun, Pang Lima Kong, dia juga sudah menerima pembagian harta. Baginya, Pau Suihong hendak dibunuh atau diambil selir, masa bodoh. Setelah barisan yang dipimpin Kong Tek Kok itu kembali ke kota raja, Jaksa tidak melupakan jasa Khansui yang melapor tentang sajak anti-pemerintah yang ditulis Pau Keng In. Dipanggilnya bekas pelayan keluarga Pau itu dan diberinya hadiah uang. Biarpun di luarnya Khansui menerima dengan terima kasih dan gembira, Namun dalam hatinya dia menangis melihat betapa nona Pau Suihong yang dikasihaninya itu terjatuh ke dalam tangan Pang Lima yang kejam seperti Kong Tek Kok. Ngeri dia membayangkan nasib gadis itu, bagaikan seekor kelinci terjatuh ke dalam cengkeraman harimau yang ganas. Dia mulai menyesal akan pengkhianatannya. Akan tetapi semua telah terlanjur, telah terjadi, dan dia sama sekali tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong gadis yang dia cinta. Dia telah melakukan pengkhianatan karena dorongan nafsu, dan kini dah menyesal sekali melihat akibat dari perbuatannya. Dia lah yang menyebabkan kakek nenek Pau dan pelayan terbunuh, juga menyebabkan Pau Kengnen dan istrinya terbunuh, lalu menyebabkan Pau Suihong terjatuh dalam cengkeraman Pang Lima Mongol itu. Kini hatinya berdarah, penuh penyesalan. Segala perbuatan jahat merupakan buah dari kekuasaan nafsu yang telah memperbudak manusia. Nafsu adalah setan yang selalu menggoda manusia dengan pikatan berupa kesenangan dan kenikmatan, dan kalau sampai kita terseret ke dalam lembah dosa dan melakukan kejahatan, bukanlah kesalahan setan. Memang sudah menjadi tugas kewajiban setan untuk menggoda manusia. Bukanlah setan namanya kalau tidak jahat dan tidak menggoda manusia. Memang pekerjaannya lah di dunia ini untuk membujuk sebanyak mungkin manusia agar masuk ke dalam kerajaan kegelapan. Kalau sampai kita dikuasai dan melakukan kejahatan, semua itu dapat terjadi hanya karena kita lemah, hanya karena kita mau dikuasai, hanya karena kita tidak tahan uji dan tidak mampu menolak semua bujukan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan jasmani. Hanya orang yang teguh beriman kepada Tian, Tuhan, saja yang akan mendapat kekuatan dari Tuhan sehingga memiliki kemampuan untuk tetap tegar dan tidak terpikat oleh semua bujukan setan yang serba menyenangkan. Air sungai Huai mengalir terus sepanjang masa. Semenjak zaman sebelum ada catatan sejarah, sebelum zaman Semkok, tiga negara, zaman kerajaan Sui, permulaan kerajaan Teng, sejak jatuhnya kerajaan Hon sampai sekarang, air sungai Huai tiada hentinya mengalir, menuju ke asalnya, yaitu lautan. Seperti juga kehidupan ini tiada hentinya mengalir menuju kematian, menuju ke asalnya, sumbernya. Kalau saja riak air itu dapat bercerita, kita akan mendapatkan cerita sejarah yang tiada habisnya, yang hebat dan penuh dengan kengerian, penuh kepahitan dan sedikit saja kemanisan. Air sungai Huai dengan tenang dan sabarnya membawa segala apa yang jatuh ke dalamnya, membawa diam-diam tanpa banyak rowel, kalau perlu dibawa terus sampai ke permukaan laut. Pada senjah hari itu, di bawah langit yang hijau kemerahan tanda bahwa matahari mulai mengundurkan diri melaksanakan tugasnya menerangi belahan dunia yang lain, di atas air sungai yang mengalir tenang, meluncur sebuah perau kecil yang ditumpangi seorang kakek kurus kering jangkung berambut dan berjenggot putih. Sebetulnya orang ini belum tua benar, usianya baru sekitar 40 tahun, rambut dan jenggotnya mendadak menjadi putih semua setelah bangsa Mongol menyerbu ke selatan dan mengalahkan kerajaan Song yang terpaksa mengungsi ke sebelah selatan sungai yang C. Keadaan orang ini kalau dilihat wajah dan pakaiannya yang kuning itu, tidak menarik dan amat bersahaja, tidak ada bedanya dengan nelayan biasa. Akan tetapi melihat gerak-geriknya di tempat sunyi itu, orang akan terheran-heran. Tangan kiri kakek itu memegang dayung yang digerakkan secara aneh. Kiranya tidak pernah ada nelayan mendayung sampan seperti itu, hanya menggerakkan dayung dengan tangan kiri secara sembarangan, didorong pukulkan ke air, akan tetapi anehnya, sampan itu meluncur cepat melawan arus air sungai. Lebih mengherankan lagi, tangan kanannya memegang sebuah kitab yang agaknya tengah dibacanya. Membaca kitab pada senja hari hanya dengan penerangan sinar matahari senja yang hampir tenggelam, pasti membutuhkan sepasang metu yang awas sekali. Pada masa itu memang terdapat banyak orang pandai yang hidup mengasingkan diri. Mereka itu sebagian besar terdiri dari bekas pembesar kerajaan Song yang melarikan diri ke selatan setelah tidak mampu menahan serbuan bangsa mongol. Karena berduka mereka melarikan dan mengasingkan diri, tidak sudi bekerja di bawah perintah bangsa mongol, walaupun kalau mereka mau mereka akan memperoleh kedudukan tinggi dan kemuliaan seperti yang dilakukan banyak pengkhianat bangsa di masa itu. Para pendekar yang berjiwa patriot lebih suka hidup miskin dan sebagian dari mereka menggabungkan diri dengan para pemimpin pejuang rakyat yang menentang kerajaan Goan dan membuat para pembesar mongol tak dapat tidur nyenyak. Ada pula yang seolah putus asa dan kehilangan semangat, sengaja tidak mau mencampuri urusan dunia lagi dan hidup di gunung-gunung atau di tempat sunyi dan ada pula yang hidup di pedusunan menjadi petani, nelayan atau pertapa. 03. Penyelamatan Turunan Keluarga Pau Orang yang karena rambutnya sudah putih sehingga tampak seperti seorang kakek tua dan kini duduk di perahu sambil membaca kitab itu juga seorang pendekar yang mengasingkan diri. Namanya Sumatiyang Bun dan pada jaman kerajaan Song masih jaya, namanya cukup terkenal. Sumatiyang Bun adalah seorang Bun Bun Hiong, pendekar sastra dan silat, akan tetapi sejak dahulu tidak pernah mau terikat oleh kedudukan. Biarpun tidak suka pangkat, dia adalah seorang patriot sejati yang setiap saat siap menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi negara dan bangsa. Ketika terjadi perang melawan penyerbuan pasukan Mongol, dia membantu kerajaan Song melawan musuh. Akan tetapi bala tentara Mongol amat kuat, memiliki banyak panglima yang sakti dan pasukannya besar sekali dan lebih celaka lagi, banyak orang pandai yang menjadi pengkhianat bangsa memergunakan kesempatan untuk menjual negara, membantu bangsa Mongol demi memperoleh kedudukan dan harta benda. Sumatiyang Bun ikut dengan rombongan pahlawan yang menyelamatkan pangeran Song lari ke selatan setelah kaisar Song ditawan musuh. Setelah merasa kecewa dan penasaran membuatnya berduka sehingga rambutnya berubah putih, Sumatiyang Bun lalu pergi mengasingkan diri. Sebelum itu, dia membunuh banyak pengkhianat bangsa yang menghambakan diri kepada bangsa Mongol. Bahkan di antara mereka, ada dua orang sutenya, adik seperguruannya, yang dia bunuh karena mereka juga merendahkan diri menjadi antek bangsa Mongol. Demikianlah, laki-laki berambut putih di atas sampan itu bukan orang sembarangan. Sumatiyang Bun adalah ahli waris terakhir dari ilmu silat keluarga Sumai yang semenjak zaman Semkok amat terkenal. Setelah kini mengasingkan diri, kegiatannya hanyalah membaca kitab dan hidup sebagai seorang pendekar yang berkelana, setiap saat siap menjulurkan tangan menegahkan kebenaran dan keadilan, memrela yang lemah tertindas menentang yang kuat jahat. Sejak siang tadi dia berperahu sambil membaca kitab dengan asiknya. Tiba-tiba Sumatiyang Bun terkejut dan menghentikan bacaannya. Dia merasa betapa perahunya menyentuh sesuatu, tertumbuk sesuatu. Dia cepat menjulurkan badannya keluar perahu, memandang ke air. Siang Chai, damai serunya ketika dia melihat bahwa yang menumbuk perahunya itu ternyata adalah tubuh seorang wanita yang agaknya dihanyutkan arus air sungai. Dengan gerakan yang amat cepat, terlalu cepat dan tak mungkin rasanya dilakukan seorang kutub buku yang tampak lemah itu, kitab yang tadi dibacanya sudah lenyap ke dalam saku bajunya dan dayung diletakkan dalam perahu. Kemudian sekali kedua tangannya digerakkan ke samping perahu, tubuh wanita itu telah diangkatnya ke dalam perahu. Tian Yang Maha Agung dia terkejut bukan main ketika melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita muda yang sedang mengandung. Cepat dirabahnya pergelangan tangan dan leher wanita itu. Bagus, masih belum terlambat wajah Sumati yang bun berseri dan dengan hati-hati dia menjungkirkan tubuh wanita itu, menotok beberapa jalan darah dan menekan lambung. Wanita itu muntahkan air. Setelah itu, tubuh wanita itu dibaringkan telentang dan dia menotok dan mengurut kedua pundak, ulu hati, telapak tangan dan tengkuk. Kemudian dia meletakkan tangan kanannya di atas dada wanita itu dan mengerahkan tenaga sakti untuk membantu wanita itu mendapatkan kembali kekuatan dan kesadarannya. Perlahan-lahan pernapasan wanita itu mulai membaik, muka yang tadinya pucat seperti mayat mulai merah kembali. Tertolong, Tian Yang Maha Kasih Sumati yang bun ini menarik napas panjang, hatinya lega. Kini dia mulai memperhatikan wajah yang sebagian tertutup rambut yang hitam, halus, dan panjang itu. Seorang wanita muda yang cantik sekali, dan melihat pakaian yang basah kuyuk itu, Sumati yang bun dapat menduga bahwa ia tentu anggota sebuah keluarga kaya atau bangsawan. Mengapa ia hanyut di sungai Sumati yang bun bertanya dalam hatinya? Setelah wanita itu terhindar dari maut, Sumati yang bun segera mendayung perahunya dengan cepat. Dia tahu bahwa wanita itu perlu mendapatkan perawatan secepatnya. Setelah tiba di sebuah dusun di tepi sungai, dia mendayung perahu ke tepian. Dia lalu memondong tubuh wanita itu dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang ujung perahu, kemudian dia membuat gerakan melompat. Bukan main hebatnya gerakan Sumati yang bun. Dengan beban tubuh wanita dan perahu itu, dia dapat meloncat dengan ringan. Setelah meletakkan perahunya di darat, dia lari memasuki dusun sambil memondong tubuh wanita itu. Mudah diduga siapa adanya wanita muda itu. Ia adalah tanbilian atau nyonya pou kengnen yang pundaknya terluka oleh anak panah kemudian pingsan dan tubuhnya hanyut terbawa arus air. Menurut penalaran manusia, ia tentu mati. Akan tetapi penalaran manusia tidak mungkin dapat menembus mujijat Tuhan. Kalau belum menghendaki seseorang mati, betapapun hebatnya maut mengancam, ia akan selamat juga. Sebaliknya kalau Tuhan menghendaki seseorang mati, tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mengubahnya. Ternyata bilian tidak lama pingsan. Ia siuman dengan cepat dan nyonya muda yang pandai berenang itu segera menggerakkan kaki tangannya agar jangan tenggelam. Ia membiarkan dirinya dihanyutkan air dan melihat anak panah yang masih menancap di pundak kirinya dan terasa nyeri sekali apabila anak panah itu digerakkan air, Ia lalu nekat mencabutnya dengan tangan kanan. Ia menjerit gagang anak panah patah dan kepala anak panah masih tertinggal dalam daging pundaknya. Beberapa kali dicobanya untuk berenang ke pinggir, namun tidak pernah berhasil, bahkan membuat ia semakin lemah dalam pergulatannya dengan arus air yang kuat. Akhirnya ia menyerahkan nasibnya kepada yang maha kuasa dan menyimpan tenaga, membiarkan dirinya hanyut dan ia hanya menjaga agar jangan sampai tenggelam. Ia kuat bertahan sampai senja. Kalau saja rasa dingin tidak menggerogoti tulang-tulangnya dan membuat kulitnya kaku dan urat-uratnya seakan mempeku, kiranya ia dapat bertahan lebih lama lagi. Ia pergunakan tenaga terakhir untuk berenang ke tepi, karena maklum bahwa ia sudah tidak kuat bertahan lebih lama lagi. Namun tenaganya habis dan ia pingsan untuk kedua kalinya. Kita terbiasa menganggap hal yang terjadi secara aneh sebagai hal yang kebetulan saja. Padahal, yang kebetulan itu adalah yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kebetulan sekali tidak terlalu lama setelah bilian pingsan, tubuhnya bertumbuk dengan perahu yang ditunggangi Sumatiang Bun sehingga ia tertolong dan kini dibawa lari ke dalam dusun. Dusun itu sebuah dusun terpencil dan untuk sementara waktu Sumatiang Bun tinggal di dusun itu, dalam sebuah pondok sederhana. Begitu memasuki dusun, dia berseru memanggil beberapa orang wanita yang menjadi tetangganya karena dia merasa kurang enak kalau harus merawat seorang wanita muda seorang diri dalam pondoknya. Apalagi wanita yang sedang dipanggulnya ini sedang mengandung. Melihat Sumatiang Bun datang memanggul tubuh seorang wanita yang basah kuyuk, tiga orang wanita tetangganya datang berlari-lari. Para tetangga laki-laki hanya berdiri di depan pintu rumah dan ramai membicarakan kejadian itu. Dusun kecil itu hanya dihuni belasan keluarga petani merangkap nelayan. Sumatiang Bun merebahkan tubuh bilian di atas tempat tidur kayu sederhana. Seorang wanita tetangga menyalakan lampu. Terdengar mereka bertiga berseru heran dan kagum melihat kecantikan wajah dan keindahan pakaian bilian. Sumatiang Bun minta kepada para wanita tetangga itu untuk memberi pinjam seperangkat pakaian kering dan mengganti pakaian bilian yang basah kuyuk. Sementara permintaannya itu dilakukan, dia keluar dari kamar. Melihat para tetangga sudah memenuhi ruangan depan pondoknya, dia menghampiri mereka dan menceritakan apa yang telah terjadi. Cerita silat online karya KH Opting HOO. Ramai penduduk dusun itu saling menyatakan dugaan mereka siapa adanya wanita muda cantik yang ditolong Sumatiang Bun itu. Seorang wanita tetangga keluar dari kamar memberi tos Sumatiang Bun bahwa wanita muda itu sudah diganti pakaiannya dengan pakaian kering. Sumatiang Bun memasuki kamar dan wanita itu bercerita kepada para tetangga yang berkumpul di ruangan depan. Wah, Sumah Lojin, orang tua Sumah, telah menolong seorang putri. Ia pasti putri bangsawan agung dari kota. Wajahnya cantik seperti Dewi dan pakaiannya terbuat dari sutra yang indah dan mahal. Sumatiang Bun kini memeriksa dengan teliti dan dia menghela napas panjang sambil menggeleng kepalanya. Baru sekarang dia melihat adanya sebuah kepala anak panah yang masih mengeram dalam pundak kirinyonya muda itu. Luka di pundak itu kini menghitam, menandakan bahwa anak panah itu mengandung racun. Jahana merendah manakah yang begitu keji dan berhati iblis memanah seorang wanita yang mengandung tua hatinya berbisik penasaran. Dia lalu minta kepada para wanita tetangga untuk menyiapkan air panas dan kain bersih, juga merebus rempah-rempah yang memang selalu dia sediakan. Setelah semua itu dikerjakan dengan cepat dan sudah disiapkan, Sumatiang Bun lalu menggunakan sebatang pedang yang mengeluarkan sinar remas ketika dicabut dari sarungnya. Kemudian dengan cekatan namun disambut dengan jerit tertahan karena ngeri melihatnya. Sumatiang Bun mencokel kepala anak panah itu dari pundak Bilian dengan ujung pedangnya. Dia lalu menempelkan koyo, obat tempel, pada luka itu setelah luka dicucinya dengan air panas. Akhirnya Bilian bergerak perlahan, pelupuk matanya dan bibirnya gemetar, kemudian kaki tangannya bergerak seperti orang berenang. Sumatiang Bun memegang pergelangan kedua tangan wanita itu dan memberinya minumai rebusan obat berwarna kecoklatan. Koko, kau tunggulah aku Bilian mengigau. Dan Tiang Bun merasa betapa wanita itu makin lama terasa semakin panas. Hem, ia terserang demam, bisik Sumatiang Bun dan alisnya berkerut karena dia merasa cemas. Keadaannya lemah dan buruk sekali. Koko, hang moi, mari kita lawan anjing mongol itu, kita lawan sampai mati, nama keluarga Pou harus dipertahankan Bilian mengigau. Mendengar ini, berubah wajah Sumatiang Bun dan dia memberi isyarat kepada para wanita tetangga itu untuk meninggalkan kamar. Semua orang tidak ada yang membantah dan sambil ramai membicarakan wanita cantik itu mereka keluar dari kamar. Mereka semua, seluruh penghuni dusun itu, menghormati Sumatiang Bun yang mereka tahu memiliki ilmu kepandayan tinggi dan budiman, selalu siap menolong mereka. Dengan tekun, penuh kesabaran Sumatiang Bun menggunakan seluruh kepandayannya tentang pengobatan untuk merawat dan menjaga Bilian semalam suntuk. Dia duduk bersila dan mengerahkan Sinkeng, tenaga sakti, disalurkan ke dalam tubuh Bilian untuk membantu wanita itu memperkuat daya tahan tubuh dan mengusir hawa beracun yang ditinggalkan anak panah. Luka itulah yang menimbulkan demam. Akhirnya dia berhasil. Menjelang pagi demam itu turun dan Bilian dapat tidur nyenyak. Sumatiang Bun turun dari pembaringan, membuka daun pintu dan keluar dari pondok memasuki kabut pagi yang dingin. Dia berjalan-jalan di depan rumahnya, kadang-kadang memandang ke arah sungai Hawaii, menghela napas panjang berulang-ulang dan melamun. Ketika dia mendengar igawan nyonya muda tadi, dia menduga-duga siapa adanya wanita yang ditolongnya itu. Jelas bahwa wanita itu adalah mantu dari keluarga Pau, akan tetapi keluarga Pau yang manakah? Sebagai seorang pendekar pejuang, tentu saja dia mengenal riwayat keluarga Pau yang tinggal di Sochow. Apakah wanita itu mantu keluarga Pau yang tinggal di Sochow itu? Hatinya merasa bimbang. Kalau saja dia tidak melihat bahwa keadaan nyonya muda itu gawat sekali, ingin rasanya dia lari ke Sochow untuk menyelidiki hal ini. Tiba-tiba dia mendengar jeritan lirih dari dalam pondoknya. Dengan cepat Sumatiang Bun melompat dan memasuki kamarnya. Dia melihat nyonya muda itu menggeliat-geliat dan merabah-rabah perutnya, mengadu-adu dan merintih lemah. Melihat Sumatiang Bun memasuki kamar, Bilian berkata lirih memohon. Aduh, tolonglah, panggilkan seorang bidan, aku, aku tidak kuat lagi, akan melahirkan. Mendengar ini, Sumatiang Bun untuk beberapa detik tertegun tak tahu harus berkata dan berbuat apa. Baru sekali ini seumur hidupnya dia merasa bingung dan ngeri. Dia pernah menghadapi keroyokan puluhan orang penjahat, pernah menghadapi perang dasyat, melihat manusia bergelimpangan menjadi mayat, melihat banjir darah dalam pertempuran dan semua itu tidak membuat hatinya bingung dan ngeri. Akan tetapi sekarang, melihat nyonya muda itu merintih dan menggeliat hendak melahirkan manusia baru, dia merasa bingung dan takut. Sumatiang Bun yang selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah menjadi ayah itu, segera melompat dan berlari keluar seperti dikejar setan, lalu mengedor pintu rumah Tioma, ibu Tio, seorang janda yang tinggal di ujung dusun kecil itu. Seperti biasanya penduduk dusun itu, pagi-pagi sekali Tioma sudah bangun dan sedang menjarang air. Mendengar pintunya digedor, ia terkejut dan berlari keluar. Eh, Sumalojin, ada apakah? Akan tetapi pendekar itu tidak menjawab. Dengan cepat dia menangkap tangan Tioma dan di lain saat wanita itu menjerit ketakutan ketika merasa tubuhnya melayang seperti burung terbang. Para tetangga berlari keluar dan mereka bengong melihat tubuh Tioma berlari cepat sekali, dipegang lengannya oleh Sumatiang Bun yang berlari seperti terbang menuju ke rumahnya. Otomatis para tetangga ikut berlari mengejar, hendak melihat apa yang terjadi. Setelah tiba di depan rumahnya, Sumatiang Bun berhenti dan mendorong Tioma memasuki rumahnya. Cepat, ia mau melahirkan, cepat tolong, kata pendekar itu. Tioma mengerti dan ia pun cepat memasuki kamar di mana masih terdengar suara bilian merintih dengan lemah. Ketika para tetangga datang dan mendengar bahwa nyonya muda dalam rumah Sumatiang Bun itu hendak melahirkan, beberapa orang wanita segera memasuki rumah dan menyiapkan segala keperluan orang melahirkan dan membantu Tioma. Tioma adalah seorang wanita berusia 50 tahun lebih. Ia seorang janda yang sudah banyak pengalamannya dalam hal menolong kelahiran. Ia sendiri mempunyai 13 orang anak yang sudah berumah tangga dan meninggalkan dusun itu. Akan tetapi Tioma tetap tinggal di situ, hidup seorang diri dengan tenang. Para penduduk pedusunan di sekitar situ selalu mengandalkan bantuan Tioma kalau ada ibu yang hendak melahirkan. Akan tetapi sekali ini, Tioma sampai mandi keringat ketika menolong nyonya muda yang hendak melahirkan dalam kamar Sumatiang Bun itu. Ia mengalami kesulitan karena selain tubuh wanita muda itu amat lemah, juga kandungan itu baru 8 bulan dan bayi dalam kandungan itu tidak betul lepaknya. Sumatiang Bun duduk di luar pintu kamar itu, diam tak bergerak seperti patung dan mukanya pucat sekali. Selama hidupnya dia tidak menikah dan belum pernah dia mendekati orang melahirkan. Bagi yang belum mengenal pendekar ini dengan baik, kegelisahan itu tidak sangat mengherankan. Akan tetapi bagi mereka yang tahu siapa adanya Sumatiang Bun, sastrawan pendekar yang gagah perkasa dan berkepandaian tinggi itu, yang tidak gentar menghadapi ancaman maut sekalipun, keadaannya itu tentu saja sangat aneh. Orang akan merasa heran melihat pendekar itu kini duduk dengan muka pucat penuh kegelisahan seperti seorang calon ayah yang untuk pertama kalinya menunggu istrinya melahirkan anak pertama. Apalagi pendekar ini memiliki pendengaran yang amat tajam, jauh lebih peka daripada pendengaran manusia biasa. Semua suara dalam kamar itu terdengar jelas olehnya. Keluhan dan rinti hanyonya muda itu memasuki telinganya, langsung menusuk-nusuk jantungnya sehingga kadang-kadang dia mempergunakan jari tangannya untuk menutupi telinga. Setelah melewati waktu yang seolah tidak ada akhirnya itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Sumatiang Bun melompat saking kagetnya. Bagaimana tanyanya cepat? Wanita janda itu menggeleng kepalanya dan alisnya berkerut. Tioma, bagaimana Sumatiang Bun mengulang? Payah sekali, Sumalojin. Kandungannya terbalik dan tubuhnya lemah sekali. Kalau dipaksa keluar, ibunya tidak akan kuat bertahan, sebaliknya kalau tidak dipaksa keluar, anaknya yang tidak akan tertolong. Bagaimana baiknya? Tioma menghadapi keadaan yang amat sulit. Kalau anaknya tertolong, ibunya akan tewas, sebaliknya kalau ibunya ditolong, anaknya yang akan mati. Sumatiang Bun tidak perlu berpikir panjang, segera dia menjawab. Tolong anaknya. Kewajibanmu adalah menolong kelahiran. Engkau bukan ahli pengobatan dan keadaan ibunya memang sudah parah. Selamatkan anaknya. Kembali Tioma didorong masuk kamar oleh Sumatiang Bun yang kemudian duduk sambil bersedakap. Dia tampak letih dan prihatin sekali. Para tetangga berkumpul dalam rumah Sumatiang Bun. Mereka hanya saling pandang, tidak berani bicara. Keadaan amat menegangkan dan semua orang mencurahkan perhatian mendengarkan setiap suara yang keluar dari dalam kamar. Semenit terasa sehari, sejam terasa sebulan bagi mereka yang berada di luar kamar. Sumatiang Bun sudah merasa tidak enak diam. Dia berdiri lalu berjalan hilir mudik seperti seekor harimau dalam kerangkeng. Setiap gerakannya diikuti oleh pandang mata para tetangga yang berkumpul di situ. Tiba-tiba terdengar jerit tangis nyaring sekali. Tangis seorang bayi, suara pertama yang murni dari seorang manusia begitu dia turun ke dunia ini. Mengapa menangis dan tidak tertawa? Apakah itu pertanda bahwa hidup sebagai manusia di dunia akan lebih banyak diisi tangis daripada tawa? Hanya Tuhan yang mengetahui. Sumatiang Bun melompat ke pintu, akan tetapi undur kembali dan menjatuhkan diri di atas bangku, lemas seluruh tubuhnya, akan tetapi mulutnya tersenyum, wajahnya berseri. Tangis biasanya menyeret orang lain untuk merasa terharu dan ikut menangis. Akan tetapi tangis seorang bayi mendatangkan perasaan gembira bagi mereka yang mendengarnya. Terima kasih telah menonton!